Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sekitar 2,5 triliun rupiah. Menurut Jerry, pembentukan bursa kripto bertujuan memberikan keamanan dan kejamanan serta kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Ia memanfaatkan kripto sebagai komoditas. Bursa kripto ditargetkan dapat terbentuk paling cepat pada Desember tahun ini setelah regulasi pembentukannya rampung. Dengan adanya bursa kripto, perusahaan yang ingin menerbitkan kripto sudah bisa terfasilitasi. Selain memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan, juga meregulasi dan membentuk ekosistem yang sehat. Nah ini saya pikir sangat penting ya, ekosistem ini dalam rangka untuk mendorong juga para pelaku usaha. Dan ke depannya nanti juga akan bisa mendorong para pelaku usaha, khususnya para trader ini, untuk mengembangkan koin sendiri. Koin-koin sendiri yang merupakan produk dari kita, bangsa Indonesia, yang juga nanti bisa menjadi salah satu produk ekspor yang potensial di luar negeri. Target mungkin kami kalau bisa dalam tahun ini ya, tahun ini kita bisa bentuk itu bursa ya, kalau tidak ada ambatan ya, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Masih dalam tahap validasi, verifikasi dan tentunya melihat segala syarat-syarat administrasi dan juga teknisnya untuk memastikan ini semua bisa diselesaikan.